Pak, terkait mutasi Kota Padang, ini kan yang tanggung jawab Bapak nih. Ini KSN kan menyarankan agar dikembalikan lagi Pak. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Ya tentu kita di pemerintah Kota Padang terus membalikkan, seperti diperintah oleh KSN. Tapi sekarang kan saya diperiksa. Saya diperiksa oleh Kota, saya dituduh untuk melanggar TV53. Malah saya di non-aktifkan sekarang. Di non-aktifkan untuk sementara. Ini terkait apa ini Pak? Terkait apa di non-aktifkan Pak? Terkait dengan diduga melanggar PP59 yang tidak saya lakukan. Karena saya tidak mau tanda tangani surat-surat administrasi terhadap mutasi yang di luar prosedur. Akhirnya saya dianggap itu adalah, saya dianggap salah, saya dianggap melanggar PP53. Saya diperiksa oleh ad hoc yang diketahui oleh Kota. Walaupun secara anggota-anggota yang memperiksa itu di bawah saya pangkatnya. Tapi Pak Wali Kota tetap melakukan itu. Saya di non-aktifkan untuk sementara, untuk lebih kepentingan pemeriksaan. Tapi kan saya tidak melakukan itu. Malahan selama ini saya meminta kepada Pak Wali untuk menuruti prosedur yang disampaikan oleh KSM. Berarti secara garis besarnya yang melakukan mutasi ini bukan PYB Pak? Bukan. Ya, kita konser PYB sudah menyarankan kepada Wali Kota untuk mengikuti aturan. Di PP11 2017 dan PP11 2020 terhadap orang-orang yang akan dilakukan mutasi-notasi, khusus jabatan tinggi pertama tentu melalui izin rekomendasi dari KSM. Ini belum dilakukan, tapi orang sudah dilantik. Saya tidak mau tanda tangan ini. Akhirnya saya dibilang melanggar disiplin PNF.